Haleluya, apakah kau siap? Apakah Sonara siap? Saya percaya Hati percaya Bahwa kalian sudah siap Amen, why don't you give someone a big hug and go be seated Coba bisa kasih peluk ya, salam ke kanan kiri Sonara dan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing Thank you worship team Terima kasih untuk team worship Wow This is Arif, my translator He's my voice today And I was telling him as we were worshipping That when I started preaching 45 years ago Ketika saya mulai berkhutbah 40 tahun yang lalu Before most of you were born Bahkan kebanyakan dari Sonara belum lahir pada masa itu Waktu kami datang ke Asia itu kok rasanya sedikit sekali orangnya Dan saya sekali lagi merasa begitu terharu, sekali lagi, sekali lagi Dan saya menetap kepada wajah-wajah saudara Dan saya sudah memimpikan mimpi itu bagi saudara Nah ini yang saya mau katakan Saya akan memberikan nubuatan, dua nubuatan untuk dua negara Lalu saya akan mengajakkan tentang kuasa penginjilan Tetapi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia Dan kepada Pastor Niko Dan kepada Pastor Niko Dan juga baik untuk melihat Timothy Arifin Semang sekali ketemu juga dengan Pastor Arifin Dan banyak teman-teman yang baik di sini Dan juga banyak teman-teman di tempat ini Kami begitu mengasih-Mu Do we have delegates from China? Yang dari China? Yang dari China? We love you You forgot to say we love you Arif You forgot to translate we love you Kami mengasih-Mu Every word So This is what the Lord says for Indonesia Inilah yang disampaikan oleh Tuhan untuk Indonesia I'm going to do an economic miracle for this nation Aku akan melakukan mujizan ekonomi untuk bangsa ini And I'm going to create a middle class I'm going to create a middle class Dan aku akan menciptakan kelas menengah Monitor Miss And the Lord says You're going to begin to see even the island Dan engkau akan mulai melihat bahkan pulau-pulau You're going to begin to see a great move of God in Papua Engkau akan melihat satu kegerakan Tuhan yang besar di Papua Anyone from Papua here? Ada peserta yang dari Papua? Hallelujah And the Lord says Dan Tuhan berkata I am going to begin to have the Christians build schools Dan aku akan mulai membuat orang-orang Kristen membangun sekolah-sekolah And education will be a king Dan kuncinya adalah pendidikan edukasi And the Lord says to Bali Dan Tuhan berfirman untuk Bali The power of God is getting ready to visit Bali Bahwa kuasa Tuhan siap untuk melawan Bali And many, many people are going to come to know Jesus Dan banyak-banyak orang akan datang mengenal Tuhan Yesus Because you have been praying Karena engkau sudah berdoa And you have been interceding Engkau sudah bersyafaat And the Lord says Dan Tuhan berkata My son and daughter, you're going to plant many churches Dan bahwa anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan memulai merintis gereja-gereja baru You're going to have a church planting movement Engkau akan mengalami kegerakan merintisan gereja And the Lord says all of the Pacific Rim Including San Francisco Get ready to plant churches in America Says the Lord Itulah perkataan Tuhan Tuhan memberkati Now I want to give a word for Pak Niko The Lord says this is a season Of acceleration Of your dreams Ini adalah musim akselerasi dari mimpi-mimpi Bapak You're going to build the school You're going to build a university It's going to be one of the finest in Asia Dan akan menjadi universitas yang terbaik di Asia And I'm going to give you more property Dan aku akan memberikan kepadamu lebih banyak property I'm going to give you more buildings Aku akan memberikan lebih banyak lagi buildings And people from all over Asia are going to want to come study at this university Dan banyak sekali orang-orang dari Asia ingin belajar di universitas ini Are you building a university? Apakah Bapak sedang membangun universitas? You will Akan Amen Let's clap our hands Now we're going to talk about power evangelism Nah saya akan berbicara mengenai power evangelism Penginjilan dengan kuasa What is power evangelism? Apakah power evangelism itu? It's what's written in Acts 1.8 Itulah yang ditulis di dalam kisah 1 ayat 8 Acts 1.8 Di dalam kisah 1 ayat 8 You shall receive power Tetapi kamu akan merima kuasa You will receive power After the Holy Spirit comes upon you Bahwa engkau akan merima kuasa Jika kau pedus turun atasmu And you shall be witnesses Dan engkau akan menjadi saksiku This is when the power of God manifest Dan waktu kuasa Tuhan termanifestasi And God uses you Dan Tuhan memakai saudara Every day Di mana setiap hari To manifest his power everywhere Untuk memanifestasikan kuasanya Di mana saja To everyone Kepada setiap orang Acts 1.8 is everyday Jadi kisah 1.8 Every day God using you Tuhan akan memakai saudara Setiap hari To do miracles And manifest supernatural power Dan memanifestasikan kuasa supranatural Everywhere Dimana saja everywhere Dimana saja everywhere And today Dan hari ini You are receiving Engkau sedang menerima The power of the Holy Spirit Kuasa Tuhan To manifest Untuk bermanifestasi Miracles Prophecy Prophecy Supernatural manifestation Manifestasi supranatural Everywhere you go Kemanapun seorang pergi Every day Setiap hari The word power in Acts 1.8 Kata kuasa di dalam kisah 1.8 Means dynamite Artinya adalah Dynamite I think this generation You are dynamite Saya percaya bahwa Generasi ini Kalian adalah dynamite I think this generation Dan generasi ini You're gonna manifest The power of God Engkau akan memanifestasikan Kuasa Allah On a level Di satu level That's gonna make National news Yang akan masuk Di berita Berita nasional You're gonna make His name famous Engkau akan membuat Namanya terkenal You're gonna make The name of Tuhan Famous Dan engkau akan Membuat nama Tuhan Itu terkenal So everyone can see Sehingga setiap orang Dapat melihatnya Can we believe Dapatkah kita Mempercayainya Dapatkah kita Mempercayainya And God is gonna Use the prophetic Dan Tuhan akan Menggunakan Nekau secara Profetik You know When I was a young Woman Dulu waktu saya Masih Seorang yang muda Saya membaca Di dalam Markus 16 Yaitu Tentang amanat Agung Dan dikatakan bahwa Engkau akan Menumpangkan Tangan kepada Yang sakit Mereka akan Disembuhkan Dan saya Melihat Tangan saya Dan saya berpikir Tentunya Ada mujizat Di tangan ini Jadi kalau I lay hands On someone Jadi kalau Aku menumpangkan Tangan kepada Seseorang They'll get A miracle Let me see Your hands Wait a minute Look at all These hands Look at all These miracles Every day Everywhere To everyone The power Of the Holy Spirit And manifestation Kuasa dari Manifestasi I have seen Every miracle In the book of Acts Dan saya melihat Di dalam Mucijat itu Ada di dalam Kisah para Rasul And did you know I prayed And I interceded To see that Taukah saudara Saya sudah berdoa Bersiafa Untuk melihat Menggenapannya As a young woman Waktu saya masih muda I read the book of Acts Saya membaca Buku Kisah para Rasul And every time It gave a miracle Something happened Dan sesuatu terjadi Waktu saya membaca itu I wrote my name By that miracle Kemudian Saya menuliskan Nama saya And I prayed Dan saya berdoa And I decree Dan saya nyatakan Cindy Jacobs Is going to raise the dead Bahwa Cindy Jacobs Akan membangkitkan Orang mati Cindy Jacobs Is going to see The blind sea And the late walk Cindy Jacobs Akan menjelikan Mata yang buta Dan orang lumpuh Akan berjalan And then I pray to God Lalu saya berdoa Kepada Tuhan And I would remind him Saya akan mengingatkan dia Doesn't your words say That whatsoever You desire When you pray Believe You will receive it Bukan kasih Padu berkata Bahwa kalau Engkau menginginkan Di dalam hati